Dan teman-teman, Masya Allah ketika punya pilihan gitu kan. Sekarang kan weekend ya. Weekend itu kan kalau orang kerja biasanya buat liburan, jalan-jalan gitu. Nah kalian milih malah mau belajar nih ngapain. Malah belajar weekend-weekend nih ngapain. Nah Masya Allah. Jadi Alhamdulillah kalian pertama kali memilih yaitu pilihan yang luar biasa di mana banyak orang memilih untuk ngelakuin hal lain di luar sana tapi kalian milih buat belajar hari ini Masya Allah. Jadi itu disyukuri juga. Dan Alhamdulillah juga atas gadget yang kalian pegang hari ini, internet yang kita punya hari ini, dan semua panca indera yang bisa kita gunakan untuk sama-sama belajar Insya Allah. Dan juga tujuan belajar pertama yang pengen aku sampaikan adalah tujuan belajar itu bukan cuma sekedar pinter. Juga tujuan kita belajar hari ini bukan sekedar cuma jadi produktif tapi ada alasan jauh lebih daripada itu. Yaitu apa? Menambah ketaatan kita pada Allah dan juga menambah kapasitas diri kita untuk bisa menggapai ridhonya Allah supaya nanti kita meninggal, dapat ridhonya Allah dan masuk ke surganya Allah. Nah di surganya Allah ngumpul tuh sama Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, sama para nabi, sama para orang-orang soleh Insya Allah dan akhirnya dapat kenikmatan yang paling luar biasa. Yaitu apa? Bertemu sama Allah. Bahkan kenikmatan surga yang nikmatnya luar biasa itu kalah semua. Sama nikmat apa? Nikmat ketemu sama Allah itu kan udah merinding. Insya Allah. Insya Allah semoga Allah pertemukan kita kembali di surganya Insya Allah. Amin amin ya Rabbul Alamin. Oke. Nah hari ini aku diminta ngisi terkait time management ya Insya Allah. Jadi aku coba share screen ke, oh aku belum nutup ini, bentar. Kita share screen. Nah pertama mau tanya dulu nih, ini teman-teman dari mana aja nih asal daerahnya? Coba di kolom chat dong, di kolom komentar ada dari mana aja nih. Insya Allah kita kenalan dulu deh. Sambil nunggu aku share screen. Oh ini gak usah dibuka. Ini kita kesini. Nah. Oke. Ada dari kolom chatnya mana ya? Kok gak ada disini? Oh gak bisa ya? Iya gak ada kolom chatnya ya. Oh gak ada kolom chat ya. Sorry baru gak aku baru sadar. Mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Gak ada kolom chatnya ternyata. Aku nyariin di bawah lu mana ini. Coba kita kesini dulu. Tapi aku bisa lihat dari nama kalian sih. Ada dari Makassar, ada dari Ngawi tadi. Masya Allah. Terus ini kita share screen. Mungkin ini bisa diadain gak ya kolom chatnya? Atau gak bisa ya mbak? Soalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga. Oke mas. Nanti coba nyafo cari dulu kolom komentarnya ya. Kita present. Oke. Nah ini baru. Kita share screen. Bismillah. Oke. Ini dia. Oke. Nah teman-teman disini insya Allah kita udah ini ya. Udah tampil ya insya Allah ya. Slide-nya ya harusnya. Bener kan ya? Soalnya biasanya udah iju-ijunya. Udah tampil ya? Sudah tampil. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Pertama mari kita luruskan niat kita dulu. Bismillah. Semoga Allah ridho sama pembelajaran kita hari ini. Dan semoga ini jadi langkah awal kita. Bisa memulai langkah. Menuju kehidupan yang lebih baik. Menuju kehidupan yang lebih produktif. Dan akhirnya. Mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat insya Allah. Karena banyak muslim hari ini gak paham. Sukses itu ada tahapannya. Ada dua kali tahapan. Sukses dunia dan sukses akhirat. Nah biasanya nyarinya sukses akhirat doang. Dunianya ditinggalin gitu. Akhirnya ibadah aja. Tapi gak ngelakuin sunatullah-sunatullah yang lain. Atau effort-effort ikhtiar-ikhtiar yang lain insya Allah. Hari ini kita belajar tentang time management. Jadi sebenarnya ngomongin tentang waktu. Ngomongin tentang time management ini. Gimana bahasnya. Sebenarnya gak ada perbedaan jauh antara laki-laki sama perempuan. Ketika masih single. Ketika masih single. Akan terlihat perbedaan jauhnya ketika kapan. Ketika sudah tidak single lagi. Nah itu mulai kelihatan tuh perbedaan jauhnya. Kenapa? Karena ketika single biasanya itu aktivitasnya 11-12. Masih sama. Perannya masih sama. Perannya apa? Perannya adalah sebagai anak. Sebagai kakak. Sebagai adik. Sebagai tetangga. Belum ada peran baru. Tapi ketika sudah menikah. Baru di sana pembagian perannya ditambahkan peran baru. Yaitu apa? Kalau laki-laki jadi suami. Jadi ayah. Jadi menantu. Kalau perempuan jadi apa? Jadi istri. Jadi ibu. Jadi menantu juga. Jadi ada peran tambahan. Yang itu merubah 180 derajat drastis aktivitas kita sehari-hari. Makanya kalau teman-teman belum menikah. Nah ini yang disini yang udah nikah. Coba raise hand. Ada gak? Kita pake raise hand dulu aja. Coba raise hand yang udah nikah. Ada masya Allah. Ada tiga. Delapan. Sembilan. Sebelas. Banyak ya? Dua belas. Masih banyak. Masya Allah. Ada dua belas orang. Yang raise hand. Masya Allah. Oke. Diturunin lagi. Diturunin lagi. Udah. Turunin lagi. Masya Allah. Jadi ada banyak yang udah nikah. Dan kalau perbandingannya tadi dua belas sama seratus. Udah seratus. Masya Allah. Ada seratus orang yang masuk. Alhamdulillah. Perbandingannya jauh ya. Jadi kebanyakan jomblo. Oke. Tapi di pertemuan pertama ini kita bakal fokus. Ini ya. membahas terkait esensi dari time management sebagai muslim. Karena akan berbeda jauh gitu. Berbeda jauh sama yang bukan muslim. Nah. Pertama kita lihat tentang sudut pandang tentang waktu hari ini. Gitu. Nih coba. Oh iya. Kolom chatnya belum ada ya. Aku biasanya harus pakai kolom chat soalnya mbak. Jadi biar teman-teman interaktif gitu. Soalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah pertama sudut pandang orang hari ini menganggap waktu itu time is gitu. Biasanya teman-teman pasti udah tau nih arahnya kemana. Time is money. Nah jadi orang hari ini ngomong waktu itu adalah uang. Nah pendapat ini itu udah populer banget gitu. Pendapat ini udah populer banget di hari ini. Dan banyak banget quotes-quotes yang mengatakan tentang waktu adalah uang. Ketika kita membuang waktu berarti kita membuang uang. Ketika kita menyianyikan waktu kita sedang menyianyikan pendapatan yang lebih di sana. Jadi konsep tentang waktu itu adalah uang itu muncul dari namanya Benjamin Franklin. Nah Benjamin Franklin ini pendirinya Amerika. Pendiri negara Amerika. Yang memang saat memunculkan konsep ini latar belakangnya adalah saat itu di abad ke-16 itu para bangsawan di Eropa itu hidup di era kemalasan. Jadi hidupnya ya buang-buang waktu lah. Malesnya itu dalam tanda kutip adalah buang-buang waktu. Nah konsep ini sebetulnya terkait juga sama latar belakang di zaman itu ketika bidang bisnis itu pengen memicu semangat para pengusaha, para pekerja, para karyawan supaya bisa selamat atau bisa bangkit dari kemalasan atau membuang-buang waktu tadi. Nah akhirnya dibuatlah time is money. Waktu adalah uang. Nah konsep ini kemudian di hari ini jadi salah satu konsep yang jadi referensi atau adopsi dalam sistem ekonomi ribawi hari ini. Makanya segala hal di hari ini dinilai dari apa? mau itu jabatan, mau itu derajatnya, kecerdasannya, dan lain-lain pasti kaitannya sama uang. Oh kamu kuliah S berapa? S3 misal. Oh kerjanya apa? Kerjanya ini. Gajinya berapa? Oh kalau S3 gajinya segitu ya. Kalau S2 gajinya berapa? Oh segitu ya. Kalau S1 gajinya berapa? Oh segitu. Ilmu dikaitkan sama uang. Ilmu itu kan nuntutnya pakai waktu juga. Jadi ujung-ujung semuanya itu ke uang. Waktu adalah uang. Pun masuk ke tema time management juga kaitannya pasti ngomongin tentang kerjaan. Gimana caranya ngatur waktu untuk kerjaan, ngatur waktu supaya aku bisa lebih produktif, kerjaanku lebih banyak yang selesai, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya pendapatanku meningkat dan jauh lebih tinggi. Nah pertanyaannya adalah apakah konsep ini relevan dengan hidup kita sebagai muslim? Atau hidup kalian sebagai muslimah? Apakah konsep time is money ini memang yaudah terima aja? Dan kita jalankan aja memang segala hal sehari ini tuh butuh uang. Ya gak usah munafik lah mas ya. Mas aja mau nge-zoom gini pakai internet. Internet bayarnya pakai apa? Pakai doa, kan gak pakai uang gitu. Terus mas sekarang pakai mic misal. Mic bayarnya pakai apa? Pakai hafalan Quran. Kan gak pakai uang gitu. Berarti kan yaudah mas time is money. Yang penting duit gitu. Nah kita lihat dulu. Di sini akan ada perbedaan mendalam antara time managementnya muslim dan muslimah dengan time managementnya orang yang bukan muslim. Nah ini kita akan belajar. Nah apakah konsep ini relevan dengan prinsip hidup kita? Adakah konsep yang lebih cepat? Jadi untuk memahami tentang time management ini, untuk memahami proses gimana sih time management yang sesuai sama muslim. Gimana sih time management bahkan ya gak cuman muslim. Time management yang sesuai sama manusia. Yang sesuai sama manusia itu gimana? Pertama kalau ngomongin waktu berarti kaitannya sama kehidupan kita. Berarti kita harus juga membahas tentang life timelinenya kita. Timeline kehidupan kita. Nah taruhlah ini garis. Ada satu garis putih panjang gitu. Ini namanya garis kehidupan. Lifeline gitu. Garis kehidupan. Gitu ya. Ini adalah garis kehidupan. Di sini rata-rata umurnya berapa nih? Oh iya belum ada. Oke. Di sini teman-teman yang umurnya di berapa ya? Di angka 2. 20 tahunan gitu. Coba resen. Ada berapa nih yang resen? Angka umurnya 20 tahunan. Berarti 20 sampai 29 gitu. Nah sampai 29. Oh ada banyak Masya Allah. 34. 35. Oke. Masya Allah. Banyak ya? Oh nambah terus. Oke. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Yang sekarang umurnya di angka 3 depannya. 30 tahunan. Coba resen. 30 tahunan. Siapa? Nah. Oh ada enggak yang 30 tahunan? Enggak perlu malu ya. Enggak perlu malu. Enggak perlu malu. Oh ada beberapa. Insya Allah ada. 6. 6 orang. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang umurnya. Angka 4. Ada enggak? 4 ke atas. 40. 50. 60. Ada enggak? Coba. Ini yang masih resen berarti aku anggap. Oh ada. Masya Allah. Halo. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Wah Masya Allah. Keren-keren. Oke. Yang umurnya masih angka puluhan. Bukan puluhan. Jadi. Angka 1 depannya. 11-an. 12. Angka belasan. 17. 18. 19. Gitu. Wah Masya Allah. Keren. Wah. Senang aku. Kalau ada yang belas-belasan. Jadi aku punya kelas namanya Islamic Productivity School itu kemarin terakhir. Ada namanya. Aduh. Eh kok aku lupa ya. Zenda apa ya. Zendana apa. Apa-apa gitu. Aku lupa. Astagfirullah. Jadi umurnya itu 14 tahun udah belajar productivity. 14 tahun loh. Masya Allah kan. Masih SMP kayaknya kalau enggak salah dia. Dan itu dia udah melek belajar tentang productivity. Dan kelasku tuh bayar. Dan dia dengan sadar bayar gitu. Dia dengan sadar bayar gitu. Bayar buat ikutan dan belajar 8 kali pertemuan. Masya Allah. Konsisten. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini. Udah turun lagi. Tangannya turunin lagi. Oke. Sudah. Nah. Ini garis kehidupan namanya ya. Nah. Garis kehidupan. Berapapun umur kalian hari ini. Kalian ada di garis ini. Gitu. Ada di garis ini. Nah. Mari kita taruh dua titik. Di garis kehidupan ini. Ada dua titik. Nah. Dua titik untuk memisahkan. Memisahkan tentang apa? Di tengah-tengahnya itu kehidupan hari ini. Kehidupan kita hari ini di dunia. Sebelumnya. Berarti ada yang namanya before. Sebelum kehidupan kita hari ini. Dan di sampingnya lagi ada after. Setelah kehidupan kita hari ini. Gitu. Jadi ada before. Ada after. Dan ada present. Ini kalau ada yang belajar psikologi juga pasti belajar tentang masa lalu. Saat ini. Dan masa depan. Gitu. Nah ini terkait misal tentang overthinking. Overthinking itu menyesal dengan masa lalu. Khawatir dengan masa depan. Dan tidak menikmati hidup hari ini. Nah. Kehidupan kita secara garis besar juga. Sebenarnya sebelum kita lahir di dunia. Itu berarti kita sebelumnya belum ada. Gitu. Berarti ada beforenya. Baru. Terhitung masuk ke titik life. Itu ketika kita lahir. Atau bukan lahir deh. Ketika kita sudah mulai ada di kandungan ibu. Sudah dimulai ditiupkan ruh ke dalam jasad kita. Gitu. Ada ruhnya yang ditiupkan sama Allah. Ke jasad kita di kandungan ibu. Nah. Masuk ke afternya kapan kak? Ketika ruhnya meninggalkan jasad kita. Atau meninggal. Mati. Gitu kan. Meninggal. Masuk ke afterlife. Nah. Before. Dan after. Itu ukuran waktunya. Atau berapa lama itu kak? Berapa jam? Berapa hari? Berapa bulan? Berapa tahun? Nah itu. Hitungannya adalah. Lambangnya infinity. Tidak terbatas. Tidak terhitung. Tidak terjangkau. Tidak terbatas. Jadi garis ini kalau kita tarik lurus itu bisa panjang banget. Bahkan bisa balik lagi garisnya. Makanya kita pakai simbol infinity aja. Artinya adalah bahwa kehidupan sebelum dan sesudah itu waktunya panjang. Bisa abadi. Kehidupan surga dan neraka itu afterlife. Jadi setelah meninggal ada yang namanya kehidupan setelah kematian ini nanti. Jadi kita hidup meninggal hidup lagi. Nah kalau ngomongin ini berarti sebagai manusia kita harus menghitung nih. Berarti kita punya waktu berapa lama di posisi tengah itu. Di life itu. Berapa tahun yang kita punya untuk hidup di sana. Ternyata jawabannya adalah antara 60 sampai 70 tahun. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Itu hadisnya Sohe. Jadi umur umatnya Rasulullah atau manusia setelah Rasulullah itu biasanya umurnya 60 sampai 70. Oh kak ada yang umurnya 100. Ada yang umurnya 120. Itu bonus tambahan. Tapi gak semua orang mayoritas tidak sampai ke sana. Itu minor lah. Minoritas gitu. Nah ini 60 sampai 70 tahun. Bayangkan 60 sampai 70 tahun ini itu pun kalau nyampe ya. Kalau nyampe. Allahu alam bisok. Kalau pun nyampe. Sekarang tadi ada yang umurnya 11an. Ada yang 20an. Ada yang 40an. 50an. Nah bukan berarti oh aku masih 15 tahun nih. Berarti aku masih punya 45 tahun lagi dong kak gitu. Yang umurnya 21 misal. Oh aku masih punya 39 tahun lagi dong. Masih aman. Masih lama. Terus yang umurnya 50. Aduh aku tinggal 10 tahun dong gimana dong. Bukan itu poinnya. Maut itu datangnya kapan aja. Jadi bukan berarti aku misal aku umur 27. Oh masih ada 33 tahun lagi deh. Masih aman. Ya gak gitu konsepnya. Kematian itu bisa datang kapan aja. Kita bisa nyebrang ke afterlife. Itu kapan aja. Tidak perlu menunggu 60 sampai 70 tahun. Gitu. Jadi gak harus menunggu sampai itu. Nah. Astagfirullah. Akhirnya. Akhirnya. 60 sampai 70 tahun ini. Kita hitung dulu. Kaitannya 60 sampai 70 tahun ini. Kalau misal. Dihitung. Bisa menentukan afterlifenya nanti. Kita bakal bahagia selamanya. Atau sangsara selamanya. Wah maksudnya gimana kak? Penentu kita nanti setelah meninggal ini. Itu kan abadi kehidupannya. Yaitu surga itu abadi. Neraka itu abadi. Kehidupan setelah kematian juga abadi. Gak ada lagi yang namanya kematian. Kita hidup sekarang. Kita mati. Hidup lagi. Abis itu gak mati-mati lagi. Abadi. Makanya lambangnya infinity. Lambangnya infinite. Tidak terbatas. Abadi. Nah jadi kehidupan di tengah ini menentukan kita nanti bahagia selamanya atau menderita selamanya. Ini pun 60 sampai 70 tahun itu hitungannya adalah hitungan dunia. Gimana kalau kita ubah hitungannya ke waktu akhirat. Karena ada dua waktu. Waktu dunia dan waktu akhirat. Oke waktu dunia 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau waktu akhirat kira-kira 60 sampai 70 tahun ini kalau di convert ke akhirat itu waktunya berapa lama ya. Bahkan dalam salah satu ayat kalau sampaikan. Cobalah kamu mau hasab lagi atau tanyakan pada dirimu. Berapa lama sih kamu tinggal di dunia itu. Hidup di dunia itu. Dijawab sama Allah. Tidaklah kamu hidup di dunia. Melainkan hanya sebentar. Sekejap. Kalau di akhirat itu 1000 tahun ya. 1000 tahun di dunia itu 1 tahun di akhirat gitu. Maka kira-kira 60 sampai 70 tahun itu berapa lama. Ternyata kalau dikonversi dihitung-hitung. 60 sampai 70 tahun dunia itu kira-kira di akhirat cuma 1,5 jam. Pakai waktu akhirat. Makanya betullah disampaikan bahwa kita hidup di dunia ini gak lama. Tidak lama. Itu pun kalau sampai 60 tahun atau 70 tahun. Kalau sampai. Kalau enggak berarti bisa ada 1 jam. Bisa ada yang 50 menit. Ada yang 30 menit. Tergantung perbedaan masing-masing. Nah tapi disini aku pengen sampaikan apa. Gini ini konsep dasar time managementnya orang muslim gitu. Orang islam. Karena kalau mereka gak paham life timeline-nya ini. Nanti time managementnya cuma muter-muter di kehidupan dunia aja. Oh kita gak usah ngomongin akhirat kak. Jauh banget. Mending ngomongin kehidupan dunia. Dia gak akan paham bahwa time management dia disini. Mempengaruhi kehidupan abadi dia nanti. Itu. Jadi kalau gak belajar ini. Gak belajar life timeline ini. Dia ngomongin time management. Paling muter-muternya cuma disini. Dan itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau lah disini itu gak lama. Dia memasukkan semua effort dia. Waktu dia. Uang dia. Tenaga dia. Buat belajar ngatur waktu disini. Dan hanya untuk ini. Maka dia akan menyesal disininya nanti. Gitu. Sebagai muslim yang kita paham bahwa ada akhirat nanti setelah kematian. Kita ngatur waktunya gak bisa cuma disini. Tapi harus sampai sini juga. Harus bikin kita gak menyesal nantinya. Jadi time managementnya harus lengkap. Fragmennya harus komplit. Tidak hanya ngomongin kehidupan dunia. Tapi sampai ke akhirat. Gitu. Nah ini penting buat kita pahami. Nah di ilmu time management itu ada namanya PPH. Peak Performance Hour. Jadi Peak Performance Hour itu adalah jam berapa ya orang itu performance-nya atau performance itu apa ya. Apa ya ngomonginnya. Performance. Ya tak paham lah ya. Paham. Insya Allah paham. Maksudnya dia itu paling efektif. Paling bagus kinerja. Kinerja. Kinerjanya paling bagus. Paling efektif itu di jam berapa. Ada misal di ilmu PPH-nya itu ada dia sifatnya night owl atau burung hantu. Berarti dia peak performance hour-nya adalah jam 10 malam ke atas. Ada yang dia lion. Lion itu pagi. Berarti PPH-nya peak performance hour-nya itu dia jam 5, jam 4, jam 6. Berarti pagi. Nah itu insya Allah kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah kalau ada waktu dan rezeki. Nah sekarang yang mau aku bahas adalah tentang peak performance time. PPT. Bukan PPT ini ya. Bukan PPT powerpoint. Tapi PPT peak performance time. Jadi bukan hour. Hour itu hanya salah satu fragment atau pecahan dari waktu. Time. Tapi kita ngomongin sekarang fragment besarnya, timenya, waktunya. Ada yang namanya peak performance time. Ada yang namanya kinerja terbaik, terefektif, teroptimal. Itu di waktu kapan. Supaya apa? Supaya kita tidak menyanyiakan waktu kita tadi. Kita paham bahwa ini harus kita manfaatkan supaya bisa nyampe ke sini itu senang dan bahagia selama-lamanya. Tidak menyesal. Nah maka kita harus paham. Hidupnya manusia itu kayak kurva parabola ini. Jadi jadi titik bawah naik tinggi sampai titik bawah lagi. Nanti turun lagi. Nah titik tertingginya itu, itu ketika kita muda. Gitu. Ketika kita muda. Nah terus dua titik bawahnya apa kak? Dua titik bawah adalah ketika kita lemah. Gitu. Jadi definisi muda itu Allah sampaikan adalah kekuatan diantara dua kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ketika kita bayi dan ketika kita tua. Nah ini. Definisi bayi berarti kita belum balik gitu. Belum akil balik. Bukan belum sekedar akil balik ya tapi belum bisa ngapa-ngapain. Jadi makan pun masih disuapin, nyusu masih disodorin, pipis masih digantiin, dan pup pun masih dicebokin gitu. Pakaian harus digantiin, masih dimandiin. Lemah. Gak bisa apa-apa. Dan ketika naik semakin dewasa masuk ke PPT. Peak performance time. Yaitu kapan? Ketika waktu muda. Maka sadari. Waktu muda kita itu adalah waktu terbaik untuk mengoptimalkan waktu yang kita punya. Masa muda itu waktu terbaik untuk mengoptimalkan waktu yang kita punya. Nanti jangan sampai menyesal ketika kita udah tua. Wah tua itu umur berapa kak? Tua itu ketika definisinya kita lemah. Udah mulai badan gak bisa diajak untuk lari lagi. Misal udah mulai, aduh pinggangnya sakit-sakitan. Udah mulai lemah gak bisa ngapa-ngapain. Wah berarti umur berapa kak? Apakah umur 50, 40 itu tua? Gak juga. Kenapa? Karena Rasulullah umur segitu masih luar biasa. Apa performance-nya? Masya Allah gitu loh. Nah berarti umur tua itu adalah umur ketika udah lemah. Kembali kayak bayi. Yaitu gimana? Gak bisa nahan pipis lagi. Mohon maaf, mohon maaf banget akhirnya ngompol. Gitu kan. Karena bayi dan tua itu kan sifatnya 11-12. Jadi ketika kita bayi naik jadi muda turun lagi itu kayak bayi lagi kelakuan ini. Makanya harus pake pampers lagi. Udah mulai suka kayak bayi kelakuannya. Nangis-nangis gitu kan. Jadi balik lagi. Kehidupannya balik lagi. Maka manfaatkan masa muda. Seperti yang Allah sampaikan. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Nah masa muda. Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Bayi. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu jadi kuat. Masa muda. Kemudian setelah masa muda itu. Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Jadi kelihatan. Oh ini maksudnya. Ya khluku ma yash'a wa huwa la'ani muqadir. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui maha kuasa. Nah jadi teman-teman insya Allah kalian sekarang tahu kalian lagi di mana. Kalian lagi ada di peak performance time. Jadi manfaatkan banget in waktu kalian ini untuk bisa mengoptimalkan kehidupan kalian. Mengoptimalkan effort kalian gitu. Supaya menjadi kehidupan yang tidak akan kalian sesali ketika kalian balik ke masa lemah itu lagi. Nah dari belajar dua hal ini aja. Belajar lifetime lain ini aja bahwa akhirnya kita paham. Oh kehidupan kita hari ini menentukan nanti kita di akhirat itu bakal bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Masuk ke surga atau masuk ke neraka. Dan kita paham untuk menentukan kita masuk ke surga atau ke neraka kita akan menyesal atau apa ya. Ada menyesal positif dan negatif ya sebenarnya. Tapi yang menentukan kita nanti akan menyesal penyesalannya yang buruk. Kita akan menyesal ya Allah harusnya aku gini ya Allah harusnya itu. Salah satu sifat waktu adalah waktu itu meninggalkan kita. Gak bisa diulang. Gak bisa diambil kembali. Makanya yang menentukan adalah ini. 60 sampai 70 tahun ini yang satu setengah jam ini itu pun kalau nyampe. Dan itu pun masih harus dikurangi 60-70 tahunnya. Dikurangi sama apa? Dikurangi sama masa lemah dan masa kuat tadi. Jadi manfaatkan ini supaya tidak menyesal. Dan akhirnya kita paham bahwa time is more than money. Gak sekedar duit waktu itu. Tapi waktu itu ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang kita nanti ini bahagia selamanya atau bakal sengsara selamanya. Kita hidup ini nanti bakal dapet rido Allah atau bakal dapet murkanya Allah. Ini mindset yang harus ditanamkan ke semua muslim sebelum praktek tentang time management. Kenapa? Karena jujur aja. Contoh ya. Salah satu adalah tentang ngomongin skripsi misal. Ada mahasiswi tingkat akhir. Skripsinya tinggal ngerjain skripsi deh. Tinggal ngerjain skripsi. Tapi cuma gara-gara skripsi dia harus ngulang terus. Bayar semesterannya. Kenapa? Perpanjang lagi, perpanjang lagi, perpanjang lagi. Dia dengan santai. Oh mungkin dia perpanjang itu tidak selesai-selesai skripsinya ngapain? Dia lagi ngaji. Lagi hijrah. Lagi ikut kajian. Akhirnya dia meninggalkan skripsi dia. Ini konsep yang salah. Ketika ditanya kok kamu gak ngerjain skripsi? Oh aku gak mau dunia mengganggu akhiratku. Nah ini gak paham. Gak paham. Gak paham tentang pentingnya memenuhi amanah. Padahal masih dibayarin orang tua nih. Dan dia punya masa muda yang harusnya diselesaikan. Tanggung jawab sama semua amanah yang dia punya. Itu kan. Walaupun dia paham tentang time management. Nanti bakal sulit buat dia menyelesaikan skripsi dia. Kenapa? Karena dia gak paham bahwa ini berkaitan sama kehidupan dia setelah dunia ini nanti. Maka mindsetnya harus ditanamkan terlebih dahulu. Maka penting buat kita untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Memastikan produktivitas kita optimal. Dan akhirnya tidak meninggalkan penyesalan yang negatif. Karena gimana pun juga nanti manusia itu di akhirat semuanya menyesal. Semuanya. Gak terkecuali. Semuanya menyesal. Yang membedakan adalah ada yang menyesalnya positif dan ada yang menyesalnya negatif. Wah gimana tuh mas maksudnya? Orang yang menyesalnya negatif misal gimana? Aduh ya Allah andaikan aku dulu beriman. Andaikan aku dulu sholat. Andaikan aku dulu menutup aurat. Andaikan aku dulu tidak melakukan yang haram. Andaikan aku dulu tidak maksiat ya Allah. Andaikan aku tidak melakukan dosa ya Allah. Aku pasti bisa masuk ke surgamu dan gak akan masuk ke neraka kamu ya Allah. Aku menyanyiakan waktuku hanya untuk bersenang-senang. Berleha-leha. Tertipu dengan nikmatnya dunia. Tertipu sama gemerlapnya dunia. Menyesalnya negatif. Iya yaudah. Karena dia menghabiskan waktu dia untuk hal-hal yang mengundang murkanya Allah. Tapi ada juga yang menyesalnya positif. Menyesalnya positif itu gimana? Ya Allah andaikan dulu aku sedekahnya jauh lebih besar daripada itu. Pasti aku dapat pahalanya lebih gede lagi. Ya Allah andaikan aku menjaga diriku jauh lebih daripada itu. Aku pasti dapat masuk surga yang lebih tinggi lagi. Ya Allah andaikan sholatku lebih banyak. Andaikan ngajiku lebih. Kutambah perhalamannya. Andaikan kutambah sedikit aja sedekahku. Kutambah lagi sedikit amalku. Aku pasti dapat yang lebih ya Allah. Menyesalnya positif. Nah tinggal kalian milih. Kalian mau menyesal yang positif atau menyesal yang negatif. Coba yang pengen menyesal positif raise hand. Yang negatif gak usah. Coba siapa nih yang pengen menyesalnya positif. Masya Allah. Wah Masya Allah banyak ya. Alhamdulillah. Masya Allah lanjut terus. Naik terus. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke udah udah. Turun lagi. Turun lagi. Insya Allah. Turun lagi. Oke insya Allah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba manusia-manusia. Para muslimah-muslimah. Para hambanya Allah yang menyesal positif. Nah jadi harus ngerti. Gimana kak caranya menyesal positif. Harus ngerti. Apa-apa yang mengundang ridhonya Allah. Dan apa-apa yang mengundang murkanya Allah. Yang mengundang murkanya Allah kita jauhi. Kita singkirkan. Yang mengundang ridhonya Allah kita lakukan. Kita banyakin. Gitu. Nah. Dan sebenarnya teman-teman. Sebagai muslim. Sebagai muslimah. Kita itu sudah dari kecil. Itu diajarin time management. Udah diajarin time management. Jadi definisi time management apa sih? Definisi time management adalah. Proses mengorganisir dan mengatur waktu yang kita miliki. Jadi time management adalah. Proses mengorganisir dan mengatur waktu yang kita miliki. Jadi mengatur dan mengorganisir waktu yang kita punya. Walaupun sebenarnya kita itu tidak bisa mengatur waktu dalam tanda kutip ya. Jadi waktu itu kita atur. Misal contoh pendapat mengatur waktu dalam tanda kutip itu. Oh aku pengen siangnya diperpanjang. Malumnya diperpendek. Supaya kerjanya lebih banyak. Gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah. Mengatur waktu itu. Kita memasukkan fokus dan energi kita mau kemana. Karena waktu itu sifatnya statis. Tidak bisa diubah. Kita terikat dengan waktu. Nah sejatinya kita sebagai muslim. Dan kalian sebagai muslimah. Itu sudah Allah ajarkan sejak awal. Tentang time management. Lewat mana? Lewat syariatnya. Lewat aturan-aturannya. Coba kita balik. Kita rendungi kembali. Mayoritas syariat atau aturan yang ada dalam Islam itu pasti terkait sama yang namanya waktu. Wah contohnya apa mas? Contohnya. Solat wajib. Solat wajib itu kan ada waktunya. Subuh. Zuhur. Asar. Maghrib. Isya. Ada waktunya. Solat duha. Ada waktunya. Ketika matahari mulai muncul. Mulai terbit. Sampai sebelum zuhur. Solat tahajud. Ada waktunya. Ketika malam hari setelah tidur dan sebelum subuh. Haji. Ada waktunya. Puasa. Ada waktunya. Haid. Ada waktunya. Mifas. Juga ada waktunya. Jadi semua punya waktunya masing-masing. Gitu. Nah jadi kita akhirnya sadar. Kita akhirnya paham bahwa oh ternyata ya Allah itu udah ngajarin kita time management dari dulu. Cuman kitanya gak engeh. Dan sedihnya banget gitu kan. Sedihnya banget adalah harusnya realitanya faktanya orang muslim itu, muslimah itu. Orang yang paling aware sama yang namanya waktu. Kenapa? Karena semua syariat Islam itu time managementnya bagus. Harusnya realitanya muslim dan muslimah itu time managementnya juga bagus. Gak ngaret. Gak telatan. Tidak mepet deadline gitu kan. Tidak tiba-tiba afwan gitu. Aku kemarin abis nonton drakor jadi lupa ngerjain ini gitu kan. Disengaja lupanya dan lain-lain. Nah harusnya kita aware. Tapi faktanya gimana bisa dinilai sendiri. Sampai aku ada satu kisah ya. Satu kisah ada orang yang bilang gini. Gak enak ya kerjasama sama orang muslim tuh. Wah kenapa? Ya pertama mereka pakaiannya gak bagus gitu loh. Pakaiannya kadang ya gitu-gitu. Apa maksudnya gak bagus lah gitu. Kayak kaosan tapi kaos yang kucel. Celananya kucel dan agak keliatan jorok gitu loh. Terus baunya aduh gak enak banget. Dan paling parahnya mereka gak profesional. Oh kita janjian jam tujuh pagi dia dateng jam delapan. Oh TW nya jam setengah delapan. Gak profesional banget. Makanya gak enak ya kerjasama sama muslim itu. Beda kalau kerjasama sama yang lain. Misal ketika kisah itu kerjasama sama orang Nasrani gitu. Orang Nasrani itu enak ya. Dia wangi. Kalau mereka ibadah pakaiannya bagus banget. Ada yang pake jazz. Ada yang pakein. Dan ngomongin tentang kerjasama. Wah mereka tepat waktu sekali gitu. Mereka sangat aware dan profesional. Nah itu kalau disampaikan di forum terbuka di social media tanpa orang yang paham. Itu langsung marah-marah. Pasti wah menghina agama nih. Menghina muslim. Menghina tawhid. Menghina Al-Quran. Padahal dia sedang mengatakan realita. Apa yang dia alami di kehidupan dia. Yang harusnya jadi concern bukan menyalahkan dia. Tapi mengidentifikasi apa yang salah dari muslim. Kenapa? Ini ada apa? Ada masalah apa nih? Wah ternyata ada kekeliruan di antara profesionalitas di dunia dan profesionalitas mengejar akhirat. Satu sisi dia sangat menjunjung tinggi akhirat. Tapi satu sisi dia meletakkan dunia itu bukan dalam sisi profesional. Tapi dalam sisi terlalu mengentengkan. Nah itu juga keliru. Jadi harus ngerti. Nah makanya efektif time management itu bisa mengkoordinir tentang tiga hal. Tentang tiga aspek yang sangat penting. Yaitu apa? Tentang waktu, energi, dan fokus kita. Nah jadi harus paham nih. Waktu, energi, dan fokus kita. Time management yang baik dan efektif membantu kita mengontrol energi, fokus, dan waktu yang kita miliki. Dan dengan ini akhirnya kita bisa mencapai pencapaian-pencapaian kecil maupun besar yang semakin mendekatkan diri kita ke kualitas diri yang lebih baik. Mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan akhirnya menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita memastikan bahwa waktu pendek yang kita punya tadi itu, 60 sampai 70 tahun tadi, satu setengah jam tadi, yang kita punya itu bisa memberikan kita kebahagiaan di akhirat selama-lamanya. Memberikan kita penyesalan yang positif nanti di akhirat selama-lamanya. Jadi jangan sampai waktu yang pendek ini bikin kita menyesal dengan waktu yang panjang, abadi. Jangan sampai. Makanya kita harus ngerti cara mengatur time, energi, dan fokus kita insya Allah. Nah, jadi gimana kak caranya untuk tidak menyesal? Atau apa tipsnya agar kita bisa mengatur waktu dengan baik? Supaya kita bisa bahagia selamanya di akhirat. Sudah Allah sampaikan tipsnya. Lewat apa? Lewat surah yang insya Allah teman-teman pasti udah hafal insya Allah. Surah yang diberi nama bahkan sama dengan apa yang kita sedang pelajari hari ini. Yaitu surah Al-Asr. Demi masa. Allah sampaikan. A'udzubillahimna syaitan al-rajim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzi na'amanu wa'amilu solihati. Watawassobil haqqa. Watawassobis sober. Wal-Asr. Demi masa. Demi waktu. Jadi udah Allah bersumpah atas waktu. Jadi kalau Allah bersumpah itu teman-teman gini. Allah itu kan zat yang luar biasa ya. Zat yang maha sempurna. Zat yang menciptakan alam. Menciptakan alam semesta dan seisinya. Menciptakan semua kehebatan yang ada yang kita pernah lihat. Kita pernah indra. Dan kalau Allah bersumpah atas sesuatu. Berarti itu penting banget. Karena yang bersumpah ini Allah. Dan Allah wal-Asr. Demi masa. Allah bersumpah demi masa. Atas nama waktu. Berarti waktu ini penting banget. Lalu Allah sampaikan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah ngomongin waktu. Berarti manusia itu mayoritas banyaknya itu rugi waktunya. Jadi mereka merugi atas waktu mereka. Tapi Allah sampaikan. Ilah kecuali. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Jadi ilah ladzina amanu. Wa amilus solihati. Apa? Wa amilus solihati. Mengerjakan amal soleh. Wa tawasau bilhaq. Dan saling menasehati. Supaya mentati kebenaran. Wa tawasau bilhaq. Dan saling menasehati. Supaya menetapi kesabaran. Di sini sudah dikasih semua tipsnya. Lengkap. Gimana caranya time management. Yang bisa memanfaatkan waktu yang pendek tadi. Supaya setelah kita meninggal. Dan dihidupkan kembali. Kita tidak menyesal. Ini yang membedakan muslim. Sama yang bukan muslim. Kalau yang bukan muslim. Boroboro. Mereka mikirin kehidupan setelah kematian. Mereka mikirnya adalah. Dimana caranya time management yang bagus. Supaya aku bisa sukses. Kaya raya. Punya rumah. Punya mobil. Jabatan tinggi. Atau berdampak luar biasa. Udah sekedar itu. Cuman fragmentnya cuman dunia aja. Gak nyampe ke akhirat. Makanya kalau teman-teman masih terjebak dalam fragment dunia. Materi ini susah masuknya. Alah akhirat lagi mas. Capek. Lo belum tentu ada. Astagfirullah. Nah jadi. Di sini sudah Allah kasih. Tips time management. Pertama. Dalam sisi mindset. Yang harus kita punya. Jadi kita gak usah ngomongin how to. Jangan ngomongin time management secara praktisnya dulu. Kita ngomongin mindsetnya dulu. Kenapa? Karena kalau mindsetnya salah. Belakangnya semuanya salah. Yang teman-teman pelajari. Nanti ngomongin tentang time scheduling. Tentang time blocking. Tentang memakai aplikasi Google Calendar. Ngomongin tentang social boundaries. Ngomongin tentang increase our focus. Dan lain-lain. Semuanya itu jadi sia-sia. Jadi gak berguna. Kenapa? Karena mindsetnya salah. Bakal sia-sia. Gak mau kan. Waktunya jadi sia-sia. Nah jadi. Kita belajar time management. Dari awal udah ngerti. Time managementnya buat apa. Nah empat hal itu apa? Pertama. Beriman. Mengerjakan amal soleh. Yang ketiga berda'wah. Da'wah itu maksudnya apa? Saling menasihati supaya mentaati kebenaran. Dan yang keempat apa? Ketika orang sudah taat. Ketika orang sudah beriman sama Allah. Pasti ada cobaan. Ada ujian. Dan manusia itu makhluk sosial. Makanya muslim itu harus saling membantu. Saling ngerti. Saling menyayangi. Supaya apa? Supaya menetapi kesabaran. Kita harus saling menguatkan dalam ketaatan. Gitu loh. Sabar. Sabar. Aku tuh setelah hijrah gini-gini. Sabar. Sabar. Empat. Pertama beriman. Maka teman-teman harus ngerti. Kenapa hari ini menyembah Allah. Kenapa hari ini beragama Islam. Syarat orang beriman. Itu harus berakal. Dan syarat orang beriman. Haruslah iman itu lahir. Dari akal mereka. Bukan ikut-ikutan. Bukan gak enakan. Bukan warisan. Nah itu harus ngerti. Gimana mas cara ngetes. Aku ini imannya warisan apa? Bukan. Cara ngetesnya gampang. Silahkan tanya ke diri kita. Kenapa hari ini kita berislam. Ada sekian banyak agama di dunia ini. Kenapa harus Islam. Jawabannya harus logis. Dan harus bisa dinalar oleh akal. Yang kedua. Tanya. Kenapa Tuhannya harus Allah. Padahal secara pendapat. Tuhan itu ada banyak. Ada yang Tuhannya ini. Ada yang Tuhannya itu. Kenapa harus Allah. Nah kalau belum bisa jawab. Berarti. Belum lahir akidah itu. Atau iman itu dari akal kita. Belum sempurna iman kita. Tapi kalau udah bisa jawab. Insya Allah itu sudah sempurna imannya. Bisa lebih mengakar. Dan lebih kuat. Untuk jadi muslim yang produktif. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Kerjakan amal soleh. Solat wajib. Puasa wajib. Baca Quran. Zikir. Zakat. Sedekah. Amal soleh kerjain. Itu untuk. Ibadah pribadi. Bisa. Ngajak. Apa. Jamaah juga bisa. Tapi juga masuk yang ketiga. Apakah berda'wah. Ayo saling nasihati. Supaya mentahati kebenaran. Ada temen. Belum berjilbab. Kasih tau. Dinasehatin. Ayo berjilbab. Gitu. Ayo kita pakai. Apa menutup aurat kita. Ayo kita bareng-bareng. Ngejar ridho nya Allah. Oh kenapa harus berjilbab. Jangan dimarahin. Pelan-pelan dinasehatin. Oh. Masya Allah. Kita berjilbab itu. Menutup aurat kita. Kita menyelamatkan ayah kita. Menyelamatkan ibu kita. Dari panasnya api neraka. Kita menyelamatkan keluarga kita. Adik kita. Kakak kita. Dan kita menyelamatkan diri kita. Dan bahkan itu yang mengundang ridho nya Allah. Gitu. Da'wah. Kasih tau. Oh Tuhan itu Allah. Agama itu Islam. Hal kita harus taat sama Allah. Secara menyeluruh. Secara kafah. Dan lain-lain. Dan yang keempat. Kita bikin support system. Kita kumpulkan orang-orang yang satu visi. Satu value sama kita. Kenapa. Memang kadang kita paham ayatnya. Kita paham hadisnya. Tapi ada masanya kita lupa sama hal itu. Kenapa. Karena manusia itu memang tempatnya khilaf. Tempatnya lupa. Misal ketika ayahku meninggal. Ayahku meninggal. Sedih. Nangis. Dan aku butuh orang buat mengingatin aku. Putra. Nanti kita tuh nyusul dia. Sabar. Sabar. Bukannya aku gak tahu. Bukannya aku gak paham. Tentang konsep kematian dan kehidupan. Tanya saja. Ketika sedih itu. Semuanya jadi hilang. Makanya butuh diingatin. Butuh support system. Makanya supaya waktu kita itu tidak sia-sia. Ingat empat. Parameter atau empat. Syarat. Supaya kita tidak merugi. Yaitu empat ini. Nah jadi ingat baik-baik. Jadi hari ini kita gak sekedar. Ngomongin tentang. Yang kita baca setiap sholat. Misal kita hafal. Tapi kita bedah lebih dalam. Ternyata supaya kita tidak menyesal. Waktu kita itu tidak sia-sia. Dan lain-lain. Kita perlu punya empat ini. Beriman. Beramal soleh. Berda'wah. Dan saling menguatkan. Gitu. InsyaAllah. Nah ketika sudah punya empat ini. Kita akan bahas tentang mindset lagi. Terkait how to-nya. How to time management dalam konsep mindset-nya. Gitu. Jadi. Practice-nya mungkin next ya. Karena waktunya ternyata tidak cukup. Nah jadi ada tiga step sebenarnya. Prioritizing. Scheduling. Dan executing. Oke. Tiga step. Sudah tiga step aja. Nggak usah banyak-banyak. Tiga aja. Tiga. Tiga langkah. Mengatur time management. Sebagai muslim. Dalam. Mindset. Yato. Yang pertama. Kita langsung ke prioritizing. Prioritizing itu. Atau prioritas. Berarti ada dua hal. Life purpose. Dan life balance. Ini penting. Kenapa? Karena kalau purpose-nya salah. Dan tidak balance. Dan imbalance. Aduh. Nggak usah ngomongin tentang. Aplikasi deh. Nggak usah ngomongin tentang. Jurnal. Mengatur waktu. Itu udah salah semua. Pasti belakangnya. Walaupun ya. Walaupun secara teori. Atau secara praktek benar. Tapi secara purpose. Salah. Itu udah nggak punya nilai. Udah nggak punya value. Sebagai muslim. Itu. Value-nya hilang. Nah. Lebih enak. Ngelakuin benar. Tapi punya value. Daripada ngelakuin benar. Tapi nggak punya value. Makanya harus ngerti. Life purpose kita itu apa. Dan balance-nya hidup itu gimana. Nah. Life purpose itu ngomongin tentang apa. Ngomongin tentang mencari tujuan dan alasan. Sebenarnya kehadiran kita di dunia ini buat hapsi. Jadi. Sebelum kita ngomongin tentang membagi peran kita. Membagi waktu kita. Kita cari dulu. Life purpose kita ini apa. Apakah tujuanku di dunia adalah menjadi karyawan. Sehingga time managementku adalah tentang perkaryawanan. Hanya sekedar itu. Apakah life purposeku adalah tentang menjadi freelancer. Sehingga aku hanya berkutat pada freelance saja. Tapi apa nih life purposeku. Makanya dalam teori produktivitas. Atau teori islami productivity. Kita punya piramida produktivitas. Yang diisi sama tiga tingkatan. Ada yang namanya activity. Vision. Purpose. Purpose itu tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi. Activity itu apakah activity itu aktivitas-aktivitas yang dilakuin. Contohnya apa. Contohnya. Gampang ya aku kasih contoh. Baca buku. Workout pagi 15 menit. Terus apa lagi. Apa yang produktif-produktif ya. Biasanya kalau anak muda ini. Me time lah lain-lain gitu. Makanya lain-lain. Itu aktivitas. Visi. Vision itu apakah. Vision itu kondisi ideal yang kita mau. Di dunia. Maupun nanti di akhirat gitu. Jadi misal di dunia. Fisiku di dunia adalah. Aku mau jadi seorang presiden misal. Atau visinya adalah. Aku ingin jadi seorang public speaker ternama. Yang punya nama di mana-mana. Dan akhirnya bisa menyampaikan dengan gampang. Orang percaya sama aku. Aku visinya adalah. Menjadi seorang muslimah yang berdaya dan memperdayakan. Fisiku. Aku ingin membuka lapangan kerja. Aku pengen punya usaha. Yang punya omset ratusan juta per bulan. Itu visi. Tapi purpose dia lebih tinggi lagi. Pertanyaannya bukan tentang apa kondisi ideal. Tapi kita lahir di dunia itu buat apa. Time management atau ngatur waktu itu ada di mana kak? Ada di activity. Ada di paling bawah. Jadi kalau mau langsung lompat ke sini bisa enggak? Bisa. Selesai. Hari ini selesai. Bahkan ngomongin time management itu paling 30-45 menit selesai. Tapi kalau atasnya ini salah. Otomatis visinya salah. Activitinya salah juga. Yang alhasil walaupun teori yang aku sampein benar. Tapi kalau purpose-nya salah dan visinya salah. Semuanya salah. Enggak punya value nanti ketika afterlife. Jadi jangan sampe. Maka pertama kali apa yang harus dilakuin kak? Cari purpose-nya. Purpose-nya gampang dengan tiga pertanyaan aja. Cukup jawab pertanyaan pertama. Dari mana kita berasal. Yang kedua apa? Yang kedua untuk apa kita ada di dunia? Dan yang ketiga kemana kita setelah kematian ini? Nanti setelah mati kita kemana sih? Nah jawab tiga pertanyaan itu insya Allah purpose-nya ketemu. Ketika purpose-nya ketemu bikin visinya. Oh visinya udah ketemu baru ngomongin aktivitasnya. Gitu. Nah yang kedua life balance. Life balance-nya barat. Life balance-nya ilmu produktifas barat itu kayak gini. Nah makanya disebut work-life balance. Seimbang antara kerjaan sama kehidupan. Bener gak? Kalau ada yang belajar work-life balance itu kayak gini. Jadi seakan-akan hidup kita itu cuman kan dua hal. Hidup dan kerja. Jadi itu porsinya sama. Hidup itu udah masuk apa? Hidup itu keluarga, me time, healing, apalagi hobi, belajar dan lain-lain. Kerja, itu ya kerja cari duit. Makanya kenapa konsep time is money tadi itu sangat di apa, sangat sesuai dengan konsep ini. Karena karir itu kan ngomongin duit semua. Nah jadi duitnya dipakai untuk menyimbangkan kehidupan. Jadi bentuknya kayak gini. Dan ini keliru. Salah. Oh konsep yang bener gimana kak? Aku kasih life balance yang sesuai. Bentuknya kayak gini. Ada self, ada family, ada karir, dan ada dakwah. Jadi dakwah itu porosnya, pusatnya, intinya kehidupan kita. Karir kita berporos pada dakwah. Keluarga kita berporos pada dakwah. Diri kita berporos pada dakwah. Jadi karir itu cuman bagian, seperbagian aja dari self dan family. Maksudnya berporos pada dakwah gimana kak? Jangan sampai karir kita berlawanan atau mengganggu dakwah kita. Jangan sampai keluarga kita berlawanan atau mengganggu dakwah kita. Dan jangan sampai diri kita kapasitasnya tidak bisa membuat kita berdakwah. Karena dakwah tadi syarat kalau mau hidup kita gak menyesal. Berdakwah. Maka dakwah jadi poros. Life balance kita. Self. Self itu ngomongin apa? Self itu ngomongin tentang mengambah kapasitas akal, kapasitas fisik, dan kapasitas jiwa kita. Mind, physical, soul. Tiga. Family. Family ngomongin tentang keluarga, orang tua, anak, istri, kakak, adek, tetangga, paman, bibi, dan lain-lain. Keluarga. Karir ngomongin tentang apa? Karir ngomongin tentang kerjaan, bisnis, cari uang, cari rezeki. Da'wah ngomongin tentang apa? Da'wah ngomongin tentang menyebarkan keesaan Allah. Mengenalkan Allah. Menyebarkan tentang Islam. Mengajarkan tentang Islam. Jadi ini tentang life balance. Nah ini teman-teman harus paham supaya nanti ngatur prioritas taksnya jadi gampang. Jadi ngerti pembagiannya. Dan juga itu yang pertama. Prioritizing. Itu yang pertama ya. Prioritizing. Yang kedua scheduling. Nah ngomongin tentang scheduling. Di Islam itu ada dua waktu. Yaitu waktu siang dan malam. Ketika tidak paham esensi dari dua waktu ini, orang akan jadi salah mengatur waktunya. Malam dipakai buat kerja, buat begadang, buat ini, buat itu. Siangnya dipakai buat tidur. Jadi nggak paham pembagiannya. Padahal sudah Allah ajarkan. Allah ajarkan apa? A'udzubillahimna syaitanirajim. Wahuwa alladzi ja'ala lakumul layla libasawannama subatam waja'alannaharo nusyuro. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian. Dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi udah kelihatan langsung malam itu porsinya buat apa, siang itu porsinya buat apa. Makanya salah satu alasan kenapa aku nggak setuju dengan konsep night all tadi. Bahwa orang itu ada yang optimal waktunya ketika tengah malam buat kerja. Eh nggak setuju kenapa. Berkebalikan sama fitroh manusia. Fitrohnya manusia itu malam itu istirahat. Masalah dia optimal sama enggak ketika malam itu, itu masalah kebiasaan aja. Masalah sugesti aja. Kenapa? Karena dulu pas dia kecil pasti malam nggak main kan. Malam dia pakai tidur. Jadi ketika dewasa semakin dewasa berubah kebiasaannya. Nah settingan pabrik kita itu, settingan dasar kita itu malam itu istirahat. Makanya malam itu tidur, sholat tahajud, waktunya tenang, waktunya sepi, buat tahajud dan lain-lain. Nah makanya kita harus paham pembagian dua waktu ini supaya ngerti. Dan ngomongin scheduling Allah udah ngajarin dengan sholat wajib lima waktu. Ada pembagian waktu di sana. Nah jadi ngerti nih sekarang. Oh iya iya. Nih misal maghrib. Maghrib itu paling jam 6 sampai jam 7 misal. Nanti jam 7 sampai jam berapa? Jam 4 atau setengah 5 itu subuh. Eh Isya. Isya itu kan waktunya panjang. Malam. Masuk ke subuh. Subuh bangun lagi. Subuh sampai pagi. Setengah hari itu zuhur. Zuhur nanti asar. Ini Allah udah ajarin time management nih. Sayangnya kita muslim gak engeh. Gak peka. Oh ini time managementnya. Maghrib dipakai buat apa? Isya dipakai buat apa? Subuh dipakai buat apa? Zuhur dipakai buat apa? Asar dipakai buat apa? Itu harus ngerti pembagiannya. Jadi akhirnya gak kebalik-balik. Isya ini panjang buat yang harusnya tadi buat istirahat. Buat mengistirahatkan tubuh. Buat tahajud. Malah dipakai buat kerja. Paginya, subuhnya dipakai buat tidur. Kebalik. Padahal Allah sampaikan pagi, siang itu buat kerja. Gitu. Nah harus ngerti schedulingnya. Nah ini ngomongin tentang scheduling. Secara garis besar. Secara mindset. Dan yang terakhir. Ngomongin tentang executing. Nah ngomongin tentang executing itu baru kita ngomongin tentang yaudah praktek. Dan di masalah praktek inilah baru kita masuk nanti insya Allah ke bagian prioritizing task, scheduling task, dan time blocking. Serta banyak hal-hal lainnya. Kayak salah satu contoh ya. Kita bahas satu dulu aja. Misal prioritizing task. Ngomongin tentang pembagian prioritas tugas gitu. Oh ini nanti bakal berkaitan sama materi yang di sini tadi. Nih di sini. Tentang pembagian task itu bidangnya yang mana. Ketika kita udah tau nih, oh tugas ini itu masuk ke bidang dakwah. Ini masuk ke bidang family. Ini masuk ke tipe diri atau tipe kerjaan. Nanti kita bisa pakai yang namanya the Eisenhower decision matrix. Mana important, mana urgent, mana yang not important. Dengan dua parameter. Lewat parameter kepentingan dan lewat parameter urgensitas. Itu jadi important dan urgent. Kalau dia important dan urgent, dia penting dan dia urgent, berarti lakuin sekarang. Contoh, kita kasih contoh langsung. Skripsi gitu. Urgens itu kaitannya sama waktu, important itu kaitannya sama dampak. Skripsi dampaknya adalah tentang kehidupan kita. Kita ngeluarin uang di sana, ada amanah orang tua di sana, ada juga tentang kerjaan hidup kita di sana, berarti important. Dan ternyata skripsinya yang butuh kerjanya itu satu bulan, deadline-nya juga satu bulan, berarti urgent. Ini buru-buru, harus segera. Nggak bisa diundur-undur, berarti masuk ke kategori do it now, sekarang. Jangan ditunda. Lalu ada lagi important but not urgent. Contoh, penting tapi tidak urgent, ada tugas dari bos buat ngedesain. Penting karena kaitannya sama kerjaan dan ini jabatanku di kantor. Tapi waktunya masih panjang, desain cuma butuh tiga hari, dikasih deadline-nya satu bulan. Oh berarti important but not urgent. Dischedule aja mau ditaruh kapan. Ada juga not important but urgent. Dia apa ya, kita butuh delegasi. Kenapa? Misal tadi itu desain. Yang kedua adalah editing video. Oh editing video itu penting gitu. Penting bagi apa, bagi kerjaan, tapi aku nggak punya skill-nya. Aku nggak punya, nggak punya waktu buat ngatur, apa, nggak punya waktu buat ngerjain ini. Akhirnya ini tapi deadline, tapi ini apa, ini harus segera dikumpulin. Berarti masuk ke delegasi. Siapa ya yang bisa ngerjain ini untuk aku? Karena aku udah nggak punya waktunya lagi nih buat ngerjain ini. Karena aku punya kepentingan yang lain, ada do and decide tadi. Nah yang terakhir, not important and not urgent. Sudahlah tidak penting, tidak urgent juga. Contoh apa? Series drakor terbaru keluar gitu. Dampaknya apa sih kalau nggak nonton series ini? Ya nggak ada. Nggak berdampak apapun kecuali cuman hampir cuman nggak nyambung ketika ditongkrongan ngobrolnya. Ya paling dampaknya kayak gitu doang. Nggak terlalu berdampak sama kehidupan kita. Dan juga tidak ada deadline gitu loh. Bisa ditonton kapan aja dan lain-lain. Berarti ya udah di eliminate aja dulu. Di delete aja dulu gitu. Jadi insya Allah next nanti belajar lebih detail terkait hal ini. Tapi hal pertama yang pengen aku sampaikan teman-teman adalah summary kita. Terakhir, pahami bahwa hidup kita nggak lama. Ya hidup kita nggak lama. Kita cuma waktu punya satu setengah jam. Itu pun kalau penuh waktunya. Untuk menentukan kita akan bahagia atau sengsara selamanya. Dan juga peak performance time kita adalah hari ini. Sekarang ketika kita masih muda, kita punya tenaga, kita punya waktunya, kita punya juga punya semangatnya, punya kecerdasannya. Dan jangan disiasiakan. Dan akhirnya kita juga punya syarat supaya waktu kita tidak disiasi ya. Kita tidak masuk ke orang yang rugi. Kita harus beriman. Dengan iman yang sebenarnya-benarnya iman. Kita juga mengerjakan amal soleh. Kita berdakwah. Kita saling menguatkan dalam ketaatan. Lalu diingat how to pertamanya adalah ngomongin tentang mindset. Prioritizing dulu supaya nggak keledoran ke belakangnya. Prioritizingnya apa? Life purpose and life balance. Kita paham bahwa kita pertama kali harus mencari purpose kita. Lalu setelah itu kita membalanskan kehidupan kita. Dan kita juga harus paham pembagian antara malam dan siang itu gimana. Jadi malam buat apa, siang buat apa itu harus paham. Dan akhirnya supaya nggak keeledoran, nggak kebablasan. Baru kita ngomongin tentang prioritizing, scheduling, dan time blocking. Insya Allah. Barakalawakum. Jazakumullah khairan. Aku kembalikan ke Bariska. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Putra. Dan sebelumnya mohon maaf nih buat teman-teman. Karena kolom komentarnya ternyata nggak bisa diaktifin. Karena kita harus matiin dulu tadi. Karena udah berjalan. Jadi kita nggak bisa untuk nyalain di tengah-tengah webinar gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun diskusi. Nanti nggak apa-apa kita open mic dan kita pilih dari raise hand ya Mas Putra ya. Ya boleh. Nah dan memang tadi Masya Allah banget dari awal sampai akhir ya. Yang paling menjadi garis benang merah juga dari semuanya adalah hidup itu mau dipakai untuk mendapatkan ridha Allah atau mendapatkan murka Allah. Seperti yang Mas Putra tadi bilang gitu. Dan ini mungkin teman-teman sudah punya banyak pertanyaan. Mungkin bisa kita mulai sekarang ya Mas ya. Dan sebelum pertanyaannya kita mulai. Saya mau ingatin lagi untuk teman-teman semuanya. Nanti di akhir kita punya hadiah untuk teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Yang punya review terbaik. Ditek ke Naisya dan ke Mas Putra. Insya Allah untuk review yang terbaik. Nanti akan mendapat give berupa apresiasi dari kita. Itu produk dari Naisya gitu. Karena dari awal sampai akhir tadi nggak berkurang banyak nih pesertanya. Kayaknya fokus banget nih. Alhamdulillah ya pagi ini dikasih semangat yang luar biasa nih ya. Jadi kayaknya pada ngerangkum semua. Pada nyatet semua. Insya Allah nanti ditunggu review dari teman-teman. Mungkin apakah sudah ada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Nanti saya selaku moderator akan menunjuk teman-teman. Dan nanti teman-teman yang sudah saya tunjuk saya sebutkan namanya. Nanti boleh untuk menyalakan mic-nya. dan bertanya langsung. Oke. Untuk yang pertama ada dari Amalia Kartika Sabri. Ini kita tampung dulu atau nanti semuanya... Gimana mas? Langsung aja mbak. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Oke. Oke. Untuk mbak Amalia silahkan mungkin bisa diberikan pertanyaannya kepada forum. Kalau misalnya bisa bersedia on-camp lebih baik ya kalau misalnya bisa. Silahkan. Terima kasih. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai tentang materi-materi yang awal ini untuk KPM manajemen untuk muslimah itu mengenai tentang pertama-tama itu kita harus tahu dulu mindset. Apa yang ditanamkan itu mindset kita. Nah dari semuanya itu ada yang dijelaskan mengenai tentang apa ke prioritas ke prioritas ke prioritas nah kan kita juga sebagai manusia itu kadang misalnya kita kadang-kadang putur atau tiba-tiba males gini. kira-kira itu dan kadang kita juga butuh yang namanya kayak ngiling atau pergi jalan-jalan nah sebenarnya seperti itu orang-orang kira-kira dibutuhkan nggak sikap untuk bisa kembali lagi atau bagaimana untuk itu Oke. Mungkin bisa saya bantu ulang untuk pertanyaannya ya Mas Putra ya dari Mbak Amalia Kartika tadi setelah saya rangkum katanya manusia itu kan bisa datang tentang rasa malas tentang rasa jenuh butuh healing nah kira-kira ketika kita malas dan juga jenuh healing itu diperlukan apa nggak sih untuk mengembalikan lagi nih semangat nah mungkin yang dimaksud sama Mbak Amalia Kartika tadi adalah seperti itu butuh nggak sih kita healing-healing untuk meninggalkan malasnya jenuhnya biar kita bisa produktif lagi gitu Oke InsyaAllah jadi pertama kita harus membedakan dulu mana malas dan mana jenuh gitu karena itu dua hal yang berbeda malas dan jenuh itu dua hal yang berbeda malas itu lahir karena kita nggak jelas biasanya karena nggak jelas arahnya mau kemana kita punya pertama kita punya waktu kosong yang kedua kita nggak tahu waktunya mau dipakai buat apa akhirnya kita males gitu bisa juga itu pertama kategori pertama bisa juga kategori kedua kita tahu waktunya dipakai buat apa tapi kita nggak punya motivasi untuk ngelakuinnya nah itu males juga akhirnya diganti sama aktivitas yang lebih ringan lebih menyenangkan lebih ketawa ketiwi ha ha hi hi tanpa harus mikir berat jenuh bedanya adalah jenuh itu kita udah ngelejain panjang dan kita capek butuh istirahat sebentar aja nah itu jenuh aduh kayak tiap hari kayak gini terus capek gitu aku pengen pengen keluar sebentar nah itu jenuh makanya beda beda juga cara apa cara mengatasinya itu beda juga nah kalau misalnya ditanya tadi tentang healingnya berarti kaitannya sama jenuhnya tadi nah apakah healing diperlukan atau tidak insyaallah memang healing itu perlu karena manusia itu sifatnya kita bisa jenuh gitu healing itu diperlukan karena tidak baik berlebihan dalam bekerja jangankan kerja ibadah aja itu kalau berlebihan gak baik nah ibadah aja itu berlebihan itu gak baik ada sahabat namanya Abdullah bin Amr gitu sholat sholat malam panjang banget terus siangnya puasa jadi ibadah terus gitu ditegur sama Rasulullah gak boleh kalau malam ya tidur istirahat tapi sholat malam boleh tapi tidur juga kalau puasa ya berbuka kenapa karena tubuh punya hak Allah punya hak kita punya hak tubuh juga punya hak tahaknya tubuh apa istirahat tidur dan lain-lain nah kalau jenuh mas boleh gak healing boleh silahkan kalau udah mulai capek kepalanya udah mulai sumpah keluar sebentar tutup laptopnya tutup bukunya keluar rumah cari angin seger sambil zikir sambil apa sambil lihat alam lihat yang hijau-hijau denger suara sungai silahkan gak ada masalah buat merefresh kembali ngumpulin motivasi lagi gak ada yang salah nah kenapa manusia itu suka lihat air suka lihat yang hijau-hijau karena kita itu kan makhluk surga jadi kita terbiasa sama pemandangan yang mirip sama surga nah itu kan mirip makanya kita suka sama alam-alam itu karena itu surga itu kan jannah jannah itu artinya terhampar luas kehijauan ya surga itu hijau sungai makanya di Quran itu disampaikan di apa di antara sungai-sungai yang mengalir rumputan yang hijau pepohonan yang rindang dan lain-lain surga itu kayak gitu makanya kita kalau ke alam itu seneng nah makanya kalau teman-teman sumpah jenuh coba main ke alam nanti kecas lagi insya Allah gitu tapi gak sekedar main ke alam doang tapi ada ada juga di dalamnya apa ya bukan sekedar baca bukan tekstual baca kalau baca tekstual waktu itu belum ada kitabnya belum ada Qurannya yang turun baru satu ayat apa yang mau dibaca coba bacalah apa yang dibaca nah maksudnya baca itu mentadaburi melihat memikirkan merenungi jadi kalau teman-teman ke alam gak sekedar wah keren wah air wah foto-foto wah story wah upload gak gitu doang tapi dipandang direnungi masya Allah gunung yang begitu tinggi Allah tanamkan ke bumi sebagai paku yang menancap untuk mempertahankan lempengan bumi oh langit yang benjulang tinggi tanpa tiang betapa Allah sempurnakan hidup kita oh alam yang begitu indah masya Allah masya Allah sebut nama Allah masya Allah libatkan Allah masya Allah itu ketika kita semakin melibatkan Allah energi kita semakin naik semakin terisi lagi masya Allah masya Allah akhirnya motivasi kita untuk nyampe keridanya Allah naik lagi masya Allah udah selesai nih ketika pulang energinya siap masya Allah aku semangat lagi bismillah ya Allah mudahkan ya Allah kuatkan insya Allah selesai beda kalau orang healing tapi cuma foto-foto gak melibatkan Allah foto upload foto upload kok gak ada yang nge-like sih ya kok gak ada yang komen ya kok gak ada yang reply story ku ya bukannya nge-healing pulang-pelang depresi lagi ah gak ada yang peduli sama aku ternyata ya kalau niatnya healing malah kemana-mana pikirannya gitu sih insya Allah wallah alhamdulillah baik jadi untuk jawabannya adalah bedakan dulu antara malas dan jenuh ya dan kalau jenuh itu nanti mungkin bisa gak cuma sekedar jalan-jalan tapi semua dikembalikan lagi sama Allah biar ter-recharge lagi nih ya untuk Mbak Amalia Kartika semoga tadi terjawab dan silahkan dicoba habis ini kalau jenuh lihat alam yang seger-seger dan bisa balikin lagi ke Allah gitu ya jikirnya jangan lupa nah terus untuk pertanyaan yang kedua ini yang udah ada raise hand Mbak Santi dan buat teman-teman mungkin bisa dua pertanyaan lagi nanti raise hand juga habis ini bisa nanti aku pilih ya untuk Mbak Santi silahkan untuk open mic waktu dan tempat kita persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Surah saya jelas ya ya jelas-jelas Bismillah yang pertama-tama saya memanjatkan puji kepada Allah semoga senantiasa kita diberkahi pada pagi yang cerah ini terkait saya saya tertarik dengan apa time management karena bisa dibilang saya adalah salah satu orang yang tidak produktif dalam hidup saya ini mungkin saya bisa bilang apa scene untuk sekalian saya curhat tentu kita manusia telah diciptakan oleh Allah di dunia ini memiliki waktu 24 jam terdapat juga kita melewati siang dan malam yang telah disebutkan tadi tergantung kita bagaimana kita untuk mengatur siangnya digunakan untuk apa dan malamnya digunakan untuk apa kurang lebih saya adalah orang yang stuck di permasalahan yang tidak produktif itu sendiri karena memang mungkin dalam diri saya sudah terlalu banyak kesadaran dan saya sangat menyadari dari mana saya ada untuk apa saya hidup dan kemana saya akan kembali kurang lebih saya sudah paham dengan hal yang kebegituan dan dari keterbatasan saya sebagai manusia saya juga memiliki kejenuhan dan rasa kemalesan itu sendiri setelah saya menyadari berbagai macam aspek tadi yang saya sebutkan tadi tapi lagi-lagi saya stuck pada sebenarnya hidup ini untuk apa sih karena kembali lagi kepada tidak adanya produktivitas tadi ini kok umur yang sudah segini tidak ada hal-hal positif atau hal-hal yang lebih memuaskan diri bukan tidak bersyukur atau kayak gimana lagi-lagi tidak adanya rasanya kepuasan diri seperti pencapaian-pencapaian kita dengan umur segini kita sudah dapat apa sudah bisa menyebarkan energi positif apa sudah untuk diri sendiri terlebih untuk orang lain yang lebih kira-kira apa yang bisa diberikan untuk diri kita dan orang lain sehingga tidak adanya rasa kejenuhan rasa yang tidak memiliki prinsip yang tidak produktivitas dalam diri kira-kira itu sih Kak terima kasih oke insyaallah baik silahkan Mas Putra untuk dijawab dari Mbak Santi oke Alhamdulillah kalau purpose-nya sudah ketemu tapi banyak orang berhenti di purpose jadi oke kita paham kita tahu ayatnya kita tahu tentang ayatnya terkait penciptaan manusia kita juga tahu tentang fungsi manusia tapi kenapa Kak ketika sudah tahu ayatnya kita sudah bisa jawab pertanyaan tadi tapi tetap tidak berubah hidupku aku tetap tidak tahu mau ngapain karena tadi kalau ingat piramida produktivitasnya tadi cuma tahu purpose-nya tapi belum turun ke visinya visinya belum kebentuk nah ngomongin visi visi itu harus detail kalau purpose itu general purpose itu general maksudnya apa umum jadi ayat itu kan umum ya oh jadi hamba itu umum oke kita ibadah sholat tapi detailnya apa kalau udah ngomongin visi ngomongin detail berarti kita paham pertama kita paham bakat passion potensi kita itu apa supaya nyusun mimpinya itu ketemu nah jadi ngerti contoh ada orang passionnya itu ilustrasi gimana caranya ilustrasi ini sesuai purposeku tapi juga memenuhi visiku oh aku mau jadi ilustrator yang bisa bikin animasi kartun islami untuk anak umur 7-8 tahun clear visinya maka aktivitasnya kelihatan aktivitasnya apa untuk bisa bikin animasi tadi oke pertama aku perdalami ilustrasinya tadi aku bagusin gambarku aku sesuaikan modelnya dengan anak 7-8 tahun oke kedua apa belajar menggerakkan gambarku menggerakkan gambarku kan gak gampang belajar step pertamanya ini step keduanya ini step ketiganya ini selesai sampai sana enggak aku harus belajar menambahkan sound ke animasiku nambahin background nambahin voice over nambahin intro sama outro nya yang ketiga apa lagi aku harus nge-upload ini dan mencari cara temanya apa yang bagus yang sesuai tuh gak ada ruang buat dia males gak ada ruang buat dia memusingkan hal yang lain kenapa? karena dia udah tau purpose dia dia tau visi dia dan dia ngerti aktivitasnya kemana gitu jadi turunannya clear nah banyak orang hari ini tau ayatnya tapi visinya masih belum ketemu akhirnya aktivitasnya gak ngerti jadi ada jarak gimana ya Allah caranya aku memenuhi purposeku ada jarak bisa atau enggak bisa apakah hanya dengan baca Quran sholat ngaji apakah itu cukup? enggak itu ibadah pribadi gitu itu ibadah pribadi padahal kita harus berda'wah tadi kan nah si ilustrator tadi bisa memenuhi da'wahnya dengan apa? ilustrasi dia animasi dia gitu maka gak berhenti di purpose makanya ini jadi banyak banyak keresahan juga di para muslim juga dan jujur aja nih emang memang banyak keresahannya kayak gini gitu aku ketika aku tanya oh kamu tau ayatnya tau kak bisa nyebutin dia hafal dia ayatnya tapi ketika aku tanya nah terus visi hidupmu apa? lah kan tadi kak jadi hamba bentar itu purpose visinya apa visinya? lah sholat kak ngaji loh enggak itu purpose visinya apa? loh apa ya kak? nah kelihatan kan malesnya karena apa gak apa terus tujuan hidupnya apa magernya karena apa gak tau arahnya karena apa oh ngerti kak aku tau generalnya tapi gak tau spesifiknya itu jadi gak berhenti di purpose silahkan cari visinya ngomongin nyari visi berarti kita ngomongin tentang coba cari passion kalian apa bakat kalian apa terus juga ngomongin tentang gimana cara mengembangkan bakat itu supaya bisa punya dampak buat orang lain fundamental apa yang harus dipelajari pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita keluarkan untuk bisa mengeluarkan potensi tadi dan akhirnya ngomongin tentang eksekusinya gimana aktivitinya harus ngapain oh aku passionnya public speaking berarti aku pengen visiku adalah menjadi public speaker handal yang didengarkan ribuan orang gitu oh berarti aktivitinya jelas aku belajar public speaking belajar caranya membentuk materi belajar caranya intonasi belajar juga membangun network ke orang-orang belajar caranya engagement sama audience gak ada ruang buat dia untuk apa ya untuk kayak aduh main game aja deh aduh main game aja deh jadi kayak dia ngerti aduh ini harus cepet ini aku mau naik ke sana tuh gitu insyaallah wallahulam bisop baratahu wa'afi masyaallah terima kasih banyak mas putra jadi memang tadi pertanyaan dari basanti jawabannya adalah kesimpulannya lebih ke bagaimana sebenarnya kita bisa berdampak gak cuma untuk diri kita aja gitu ya supaya juga nanti kita bisa menemukan hidup itu bukan cuma tentang generalnya aja tapi kita harus tau visi kita mau seperti apa cari passionnya berarti sekarang PRnya mungkin gak cuma Mbak Santi ya tapi semua teman-teman yang ada disini kalau masih bingung kayaknya aku udah sholat kayaknya aku udah naji aku kayaknya udah oke ini aku tau kok hidup itu buat balik lagi ke akhirat tapi mungkin coba lagi sekarang dispesifikan lagi gimana caranya kita masing-masing pribadi untuk bisa lebih berdampak lagi dengan passion kita masing-masing karena pasti passion orang beda-beda ya mas putra ya ada yang bisa ilustrasi ada yang bisa public speaking ada yang mungkin bikin video mendesain dan lain sebagainya pasti setiap dari kita tuh beda-beda nah mungkin PRnya gak cuma Mbak Santi nih tapi juga teman-teman yang ada disini bagaimana caranya kita menemukan passion dan itu bisa menjadi dampak untuk orang lain gitu dan nanti di kelas-kelas kita selanjutnya gitu ya di pertemuan kita selanjutnya itu nanti bakal kita bahas juga mungkin lebih dalam lagi daripada ini gitu ya jadi teman-teman yang ada disini juga saya sedikit spill-spill gitu ya kalau kita juga bakal ada kelas-kelas lanjutan gak cuma hari ini aja ada lagi yang mau tanya? masih dikasih kesempatan? mungkin bisa raise hand sorry banget ini gak ada kolom komentar mungkin masih banyak yang ragu gitu ya aduh open mic gak ya? mau open mic gak ya? gitu ya nah alhamdulillah ini ada Mbak Zulfa Mbak Zulfa boleh silahkan diajukan pertanyaannya kami persilahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan saya ingin melanjutkan mengenai pertanyaan yang nomor dua tadi Mas Putra tadi kan setelah kita menentukan tujuan kita harus menentukan visi kita apa nah terkait tentang visi kita harus mengetahui pesen kita itu apa nah untuk mengetahui pesen itu bagaimana ya Mas? mungkin masih ada yang bingung gitu ya terima kasih sama-sama baik silahkan ya cara menemukan passion nah jadi sebenernya aku bahas lengkap ya di kelasku alhamdulillah jadi ada pertama gini manusia itu sebagai coach ya sebagai coach misal posisi sebagai coach coach itu gak bisa ngasih jawaban ke orang yang bisa dia kasih adalah pertanyaan kenapa? karena biasanya orang itu udah udah tau potensi dia atau dia udah sadar potensi dia cuman untuk memancing itu keluar dia butuh pertanyaan yang tepat nah juga aku kan gak hidup sama si yang menanya misal yang si yang bertanya aku gak hidup sama dia 24 jam jadi aku gak lebih tau daripada dia tentang potensi dia gitu maka pertama biasanya untuk menemukan passion adalah coba cari coach atau orang yang bisa ngasih kita pertanyaan yang tepat gitu nah kalau ketemu alhamdulillah kalau belum maka pakai cara kedua lewat diri sendiri nah lewat diri sendiri ini ada rumus namanya ini ada rumus namanya aduh aku kok lupa ya cepat apa ya cepat singkat bukan cepat singkat aduh aku lupa pokoknya tiga dia itu murah cepat mudah oh ya mudah cepat murah MCM mudah cepat murah nah banyak orang gak ketemu passion dia kadang karena dia pusing bukan ya pusing memusingkan ini passion ku bukan ya tapi belum nyoba gitu kan ah pengen nyoba tapi takut itu bukan passion ku ya gimana mau tau kalau belum dicoba gitu kan makanya kalau lagi nyari-nyari pakai rumus tadi mudah cepat murah maksudnya gimana pertama mudah dia gak terlalu sulit belajarnya yang dasar-dasar dulu aja gitu cepat maksudnya gimana ya belajarnya harus cepat misalnya ada ada kelas online kelas online nya yang paling sebulan lima hari satu pekan dua pekan bukan yang sampai enam bulan lapan bulan itu kelamaan dan biasanya itu mahal makanya cari yang murah karena kita lagi try and error gitu jadi lagi coba-coba oh misal desain aku kayaknya passion ku desain deh cari kelas desain yang membahasan materinya materi simple yang mudah masih dasar dan itu cepat paling sebulan dua pekan dan itu murah 50 ribu 30 ribu jangan yang langsung 5 juta jangan karena kita belum tahu itu passion kita atau bukan nanti ketika oh bisa nih bisa nih udah mudah cepat murah dilakuin enak nyambung cepat ngerti nanti ada lagi parameter bawahnya parameter bawahnya autonomi autonomi relatness sama ini impact sama impact autonomi eh kok impact sih autonomi relatness sama satu lagi itu autonomi relatness skillful autonomi skillful sama relatness itu ada lagi terus setelah itu ada lagi ada lagi bawahnya pertanyaan terkait 5 pertanyaan memancing memancing passion kita supaya keluar yaitu apa ada ngomongin belajar sukanya apa topik terus topik masalah masa depan masalah yang pengen diselesaikan ini banyak sebenarnya parameter buat membantu menemukan passion tapi itu panjang itu harus dipelajari lebih detail lebih jauh makanya saran dari aku tadi mudah cepat murah itu paling gampang nyarinya ada kelas ilustrasi cuma 80 ribu satu bulan ikut kalau misal kalian gampang ngikutin praktiknya enak nanti naik tingkatnya lagi ada yang 2 bulan bayangnya 150 ikut dulu lagi karena yang tadi 80 bisa ini 150 bisa gak oh nyambung nah nanti naikin lagi naikin lagi tapi kalau dari awal 80 ribu aja udah gak udah gak serap gitu udah aduh apa sih cari yang lain lagi nah tipsnya adalah jangan terlalu memanjakan diri misal udah susah sebentar aja langsung ganti langsung ganti langsung ganti gak gitu juga karena kita harus bersabar dengan sulitnya belajar bersabar dengan panjangnya menuntut ilmu jadi harus bener-bener dengan pertimbangan yang matang jangan kayak bajing lompat kayak sini sini tiap bulan lompat tiap bulan lompat ya gak ketemu ketemu jadi mungkin tips tadi bisa dipakai itu sih kalau ditanya tips lainnya banyak masih banyak tapi gak bisa aku buka disini gitu itu Allah lompat oke terima kasih banyak nih Mas Putra untuk Mbak Zulfa mungkin nanti bisa DM Mas Putra gimana sih Mas cara nemuin coach Mas Putra bisa gak atau mungkin ikut kelas Naysha terus ke depan-ke depannya siapa tau temanya adalah tentang bagaimana mendapatkan passion yang akhirnya kita bisa berdampak untuk orang lain yang ada kepentingan juga dengan produktivitas gitu ya Mbak Zulfa mudah-mudahan nanti ke depan bisa mungkin ya lewat masak mungkin atau lewat hal-hal passion yang kita gak tau yang akhirnya di ke depan nanti akan ditemukan oleh Mbak Zulfa semangat Mbak Zulfa ya semoga bisa segera menemukan passionnya nih oke mungkin ada satu pertanyaan lagi bisa kita jawab ya Mas yang terakhir ya ya oke dari Mbak Dewi Santi silahkan waktu dan tempat kita persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya izin bertanya jadi pertanyaan saya adalah kadang kan eh gimana caranya kita biar kayak konsisten dan istiqomah gitu ngelakuin sesuatu karena kadang kita biasanya misalkan punya keinginan kita udah menetapin jadwal untuk sehari-hari gimana gitu bikin jadwal kemudian pas awal-awal kita semangat ngelakuinya terus kita lakuin konsisten tapi udah lama-kelamaan kita udah gimana ya jenuh atau apa jadi jadi kayak gak ngelakuin yang udah kita jadwalkan tersebut gimana caranya biar terus istiqomah dan konsisten terima kasih sebelum jawab aku izin ke toilet sebentar ya boleh mas oke buat teman-teman sambil nunggu aku mau ngingetin lagi ya kalau misalnya nanti kita ada peserta teraktif terus nanti jangan lupa untuk review dari materi-materi tadi senangkepnya teman-teman aja ya apa sih yang paling menarik di materi hari ini gitu ya nanti bisa di tag ke Naisa Hijrah dan juga akunnya Mas Putra dan jangan lupa untuk tetap aktif di grup telegram nanti bakal ada info-info lagi kalau misalnya ada kelas seperti ini ya biar bisa diikuti lagi sama teman-teman dan nanti untuk review yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari Naisa ya produk kita ada gamis ada jelbab dan itu secara free sampai juga nanti ke ongkos kirim ya maksimal 15 ribu nanti kita free ongkos kirim buat teman-teman jadi untuk nanti review yang terbaik itu bakal dapat produk dari Naisa ada kesempatan untuk dua orang dan satunya udah diambil sama Mbak Zulfa ya karena udah bertanya dan oncam nanti bisa DM di Instagram sama Mbak Zulfa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati